Mahasiswa ITB meninggal saat uji coba pesawat tanpa awak di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung, pada 6 Juni 2023, korban bernama Muhammad Rashid Kifari, Mahasiswa Teknis Mesin Angkatan 2021. Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, FTMD, Institut Teknologi Bandung, ITB, Profesor Tata Cipta Dirgantara, mengatakan, Kakorban meninggal setelah terkena pasak yang digunakan untuk melontarkan pesawat berbobot 8 kg, mereka buat pesawat tanpa awak di uji coba di Lanut Sulaiman, tim mahasiswa semua, ujar Tata, saat dihubungi, Kamis, 8 Juni 2023, menurutnya, uji coba itu dilakukan dengan menyiapkan pelontar pesawat berukuran besar seperti katapel yang ditancapkan ke tanah. Namun, saat itu kondisi tanahnya lembek karena habis diguyur hujan, biasanya pelontarnya ditancapkan ke tanah, pasaknya ke tanah. Karet ditarik saat pesawat dicantolkan dan diterbangkan. Waktu sedang ditarik pasaknya tercabut karena tanahnya lembek bekas hujan, katanya, saat almarhum dan rekan-rekannya menarik pelontar, kata dia, pasak yang tercerabut dan mengenai bagian tubuh Rashid. Kata pelgedi ditarik beberapa orang, dia, almarhum, narik, pasak kecabut mental kena ke korban. Pas kena ke lokasi yang fatal bagian leher belakang, ucapnya, korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun, nyawanya tidak tertolong dan meninggal saat berada di rumah sakit. Jenazah sudah dibawa ke Jakarta untuk dimakamkan. Buat kami ini suatu kehilangan dan kami sangat berduka, katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!